Al-Fatihah Jika kalian mendengar suara ayam jago berpokok Maka mintalah kepada Allah keutamaan darinya Karena sesungguhnya ayam tersebut telah melihat malaikat Kau muslimin yang dirahmati Allah SWT Tentang hadis ini ada kisah yang sangat memberikan manfaat dan faedah kepada kita Suatu ketika Sheikh Ali Al-Halabi Hafizullah Ta'ala sedang berbincang dengan gurunya Sheikh Al-Albani Rahimahul Ta'ala Di suatu rumah di tingkat dua Yang di bawahnya terdapat taman-taman dan berbagai macam hewan-hewan yang ada Lalu terdengarlah suara ayam jago berpokok tadi Kemudian Sheikh Ali mengatakan Saya mohon kepada Allah keutamaan darinya Tak disangka ternyata ayam tersebut berpokok Sampai satu menit sekali dan sering sekali Sehingga Sheikh Ali Rahimahul Ta'ala pun mengatakan Wahai Sheikh Setiap kali saya mendengar ayam berpokok ini Saya mengucapkan as'alullah min fadlih atau cukup sekali saja Artinya yang disunnahkan itu ketika mendengar ayam jago berpokok Kapanpun waktunya kita selalu mengucapkan As'alullah min fadlih Saya minta keutamaan dari Allah Maka mendengar pertanyaan dari muridnya ini Sheikh Al-Albani Rahimahul Ta'ala mengatakan Ini cara yang sesuai dengan sunnah Yang Allah bukakan untuk kita Lalu kita malas darinya Sedangkan orang-orang sufi berdikir dengan cara yang bid'ah Dengan cara yang tidak dituntunkan Tetapi mereka tidak malas Mereka berdikir menyebut nama Allah 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 seribu kalipun mereka mau melaksanakannya Padahal tidak ada tuntunannya Sedangkan kita baru mendengar ayam jago berpokok Satu menit sekali saja Kita sudah malas Oleh karenanya kaum muslimin Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Faedah yang sangat berharga Yang tersajikan bagi kita Antara dialog dua orang ulama tersebut Oleh karenanya disunnahkan Bagi setiap muslim Kapanpun saja Berapapun kalinya Kita mendengarkan ayam jago berpokok Maka kita disunnahkan Untuk mengucapkan As'alullaha min fadlih Aku mohon kepada Allah keutamaan darinya Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Sebelum Terima kasih.